Yang sekaligus merupakan visi gereja kita yang baru Sudah lah selama 28 tahun Visi gereja kita tidak pernah berubah Ada yang masih ingat apa visi gereja kita? Ada yang masih ingat? Save the loss at any cost 28 tahun Visi ini tidak pernah dirubah Secara khusus roh kudus berbicara kepada gembala sidang kita Dan visi gereja ini diubah menjadi love God Love people with passion Love God, love people with passion Sebagian dari saudara mungkin bertanya kepada saya Pastor, lalu bagaimana dengan visi yang lama? Di kemanakan visi yang lama? Tenang saudara ku Sesungguhnya visi yang baru ini Di dalamnya itu sudah include visi yang lama Di dalam visi yang baru ini kita menempatkan visi yang lama pada tempat yang semestinya Pada tempat yang seharusnya Dari mana visi ini kita dapatkan? Kita akan buka dari Matthew pasalnya yang ke-22 Kita lihat ayatnya yang ke-36 Sampai ayatnya yang ke-40 Matthew pasalnya yang ke-22 Ayatnya yang ke-36 Sampai ayatnya yang ke-40 Yang ketemu sudah ketemu katakan amin yang keras Kita baca bergantian ya saudara Saudara saya akan bacakan ayat ke-36 Saudara baca ayat ke-37 Kita bergantian sampai ayat ke-40 Kita akan baca bersama-sama Dua-tiga Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat Ayatnya yang ke-37 Jawab Yesus kepadanya Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Tiga-seminan saudara aku Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Ialah Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu Ayat 40 bersama-sama Dua-tiga Pada kedua hukum inilah Kalau saudara membaca dari ayat yang baru saja kita baca Empat ayat ini saudaraku Saudara sederhanakan Saudara ambil menjadi satu kalimat saja Maka saudara akan mendapatkan Love God Love people With passion Dan yang luar biasa saudaraku Alkitab mengatakan Dalam kedua hukum inilah Tercantum seluruh kitab Bahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Saudaraku Seluruh kitab taurat Saudara baca dari kejadian Bahkan seluruh kitab paranagi Sampai wahyu berakhir Kalau saudara mau ambil inti saringnya Maka saudara akan menemukan Love God Love people With passion Dan yang lebih luar biasa lagi saudaraku Kalau saya bertanya kepada saudara Dari keseluruhan kalimat ini Kalau kita padatkan lagi saudara Kita ambil satu saja Dari semua kalimat ini kita ambil satu kata saja Maka saudara akan menemukan Love Love is the key Kasih itu kuncinya Di mata Tuhan saudaraku Yang diperhitungkan itu bukan harta benda He has everything Kalau saudara berbicara dengan Tuhan yang sudah mempunyai segalanya Jalannya saja di surga nanti itu emas Saudaraku Saudara mau perhitung Harta kekayaan dengan Tuhan seperti apa Kerbangnya saja sudah emas Kerbangnya saja sudah emas dipenuhi dengan begitu banyak berlian Itu pintunya saudara Saudara mau hitung-hitung kekayaan apa dengan dia Bolehkah saya berkata kepada saudara Di mata Tuhan bukan juga jabatan ataupun kedudukan yang dia perhitungkan Bagi dia Parameternya kasih After everything Kepada Tuhan yang punya segala-galanya Dia bukan hanya punya segalanya Kepada Tuhan yang menciptakan segalanya Apa yang dia butuhkan saudara Itu sebabnya dia berkata Iman, pengharapan dan kasih Kalau saudara baca 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13 Saudara akan menemukan The greatest, the biggest is love Seorang rasul Sehebat rasul Paulus Mencatat, menulis 2 per 3 sendiri dari kitab perjanjian baru Kurang apa saudara? Kalau boleh saya katakan saudara ku Ini adalah salah satu rasul yang paling berpendidikan dari seluruh rasul yang ada Dia dibesarkan di bawah didikan Gamaliel sendiri saudara ku Siapa Gamaliel? Gamaliel pada saat itu adalah guru hukum Taurat terhebat Kurang apa lagi? Tapi tahukah saudara dengan semua pengetahuan yang ada Kemampuan khutbah yang tidak dilakukan lagi Apa kata rasul Paulus? Kita buka saudara ku 1 Korintus pasalnya yang ke-13 tadi kita berbalik Ayatnya yang pertama Kita lihat 1 Korintus pasalnya yang ke-13 Ayatnya yang pertama saya akan bacakan Bagi saudara apa kata rasul Paulus Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia Dan bahasa melekat Tapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing Wow Seorang sehebat rasul Paulus Dia berkata saudara ku Semua kemampuan kehebatan khutbahku Tidak akan ada gunanya without love Tahukah saudara yang lebih amazing lagi saudara ku Tadi pagi saya tidak sampaikan ini Rasul Paulus sedang mengatakan khutbah ini Ketika dia ada di Korintus Dan tahukah saudara apa nama lain dari Korintus saudara ku Korintus itu the city of love Yang paling ironinya City of love Tapi mereka kering akan kasih Di kota inilah saudara ku Satu-satunya kota Rasul Paulus menghabiskan waktu terbanyaknya Di kota ini juga rasul Paulus hampir menyerah Dia hampir mundur saudara ku Dia angkat tangan Begitu tegar tengkuknya Begitu kerasnya orang-orang di kota ini Dan tahukah saudara ini adalah kota pelabuhan Dimana yang namanya prostitusi saudara ku Itu sebabnya disebut sebagai kota kasih Kenapa disebut city of love saudara ku Prostitusi itu dihalalkan di sana Maafkan saya saudara ku Bagi orang-orang di kota korintus saudara ku Melakukan hubungan di luar nikah Di depan banyak orang Itu wajar Sudah bisa bayangkan betapa buruknya moral di kota ini Di kota inilah rasul Paulus berkata Semua perkataan manis yang kau ucapkan Suami-suami dengar Rayuan apapun yang kau ucapkan kepada istrimu Semua kata-kata indah yang bisa saudara ciptakan Puisi misalkan bro Charlie buat untuk sis bulan Semuanya itu zero saudara ku Without love Kenapa rasul Paulus sampai berkata Seperti canang yang bergemerincing Sesungguhnya rasul Paulus sedang mengibaratkan Saudara ku Di kota korintus saudara Di malam hari Ketika para pekerja seks bebas ini saudara ku Mereka berjalan Mereka selalu mengikatkan sebuah gelang Yang berbunyi gemerincing saudara ku Ketika mereka berjalan Setiap kali mereka berjalan Akan terdengar bunyi Taukah saudara kenapa rasul Paulus mengatakan Tanpa kasih Kita tidak ada bedanya They're just selling it for money Rasul Paulus memberikan satu perumpamaan Bahkan sekalipun saudara bisa menyanyi lagu terindah Untuk Tuhan sekalipun Saudara katakan I love you I love you Saudara datang ke gereja ini Dan saudara berkatakan Ku mau cinta Yesus selamanya Without love Maaf saudara ku It's nothing You can sing whatever you like But without love It's nothing Rasul Paulus tidak berhenti sampai disitu saudara ku Dia melanjutkan di ayatnya yang kedua Saya bacakan buat saudara Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Aku mengetahui segala rahasia Memiliki seluruh pengetahuan Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung Tapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Kalau ada satu karunia Yang diingini semua orang zaman sekarang Kalau saudara bisa minta satu karunia Yang saya tahu saudara Kalau saudara punya karunia ini Saudara dijamin seribu persen Pasti kaya raya Karunia apa saudara? Iman mbak? Bukan Ada satu orang di zaman perjanjian lama Sudah punya karunia ini Kalau saudara masih ingat Namanya Yusuf Yusuf punya satu karunia Yang bisa membaca masa depan He can read the future Ibaratnya saudara Saudara tahu besok saham naik atau saham turun Lalu Tepat di saat saham turun Saudara bisa menjual Tepat di saat saham turun Saudara beli sebanyak-banyaknya Tepat di saat saham naik Saudara jual Lalu Kalau saudara punya karunia yang seperti ini Siapa orangnya yang tidak akan jadi orang terkaya di dunia Yusuf punya karunia ini He can read the future Yusuf bisa membaca tujuh tahun masa kelimpahan Tujuh tahun masa kekurangan Butuh apa lagi Tapi tahu kan saudara Alkitab katakan Saudara boleh punya semua karunia itu Kalau tidak ada kasih pak Kita tidak berguna Di mata Tuhan Kita tidak berguna pak Tidak bisa dipakai Kenapa? Bahkan dengan begitu hebatnya Yusuf Dia boleh punya semua karunia itu Tapi ketika Tuhan angkat Yusuf Kalau dia bantai semua keluarganya Dia balas dendam dengan keluarganya Rencana Tuhan Untuk menjadikan 12 suku Israel Cikal bakal dari sebuah bangsa yang besar Habis Berapa banyak dari saudara yang mengerti Hanya orang yang punya kasih di dalam hatinya Yang bisa berguna Di matanya Tuhan Tidak peduli kau boleh punya semua karunia Saudaraku Worship leader singer Saudara yang bisa menyanyi Dengan suara terbaikmu Bolehkah saya berkata Maafkan saya saudaraku Tanpa kasih di hatimu God cannot use you God simply cannot use you Sebut saudaraku Rasul Paulus menyebutkan Semua karunia yang hebat Karunia iman Saudara bisa punya iman Menyembuhkan orang sakit Orang sakit sembuh Alkitab katakan Bukannya orang Yang berseru Tuhan Tuhan Yang kan masuk Kedalam kerajaan sorga Akan tiba waktunya Dimana Tuhan memanggil Saudaraku Satu hal yang saya berdoa Ketika kita berjumpa dengan dia Dia tidak berkata Siapa engkau Dengar baik Tuhan Tidak menilai Berdasarkan kehebatanmu Saudaraku Dia tidak pernah menilai Berdasarkan semua talenta Yang kau miliki Rasul Paulus katakan Hanya orang yang memiliki Kasih di dalam hatinya Yang bisa dipakai Untuk rencana Tuhan Digenapi Atas bangsa ini Kota ini Keluargamu Perusahaanmu Tempat engkau bekerja Dimanapun Tuhan Taruh engkau Tidak berhenti Sampai disitu Saudaraku Rasul perlu selanjut Di ayat yang ketiga Kita buka Boleh kita baca bersama-sama Satu Korintus Pasalnya yang ketiga Belas Ayatnya yang ketiga Dua tiga Dan sekalipun aku Membagi-bagikan Segala sesuatu Yang ada padaku Tetapi jika aku Tidak mempunyai Kasih Tidak ada Faedahnya Alkitab itu Luar biasa Bolehkah saya berkata Giving Memberi Tidak sama dengan Kasih Bahkan Alkitab Mengatakan Kau memberikan Dirimu Untuk dibakar Itu pengorbanan Yang paling Luar biasa Yang kau bisa lakukan Alkitab mengatakan That is not even love Bapak-bapak Taukah Saudara Sekalipun kau berkorban Kau bekerja keras Banting tulang Dari pagi sampai sore Untuk keluarga Tapi tanpa kasih Tidak ada Faedahnya Di mata Tuhan Kita katakan Tidak ada Faedahnya Artinya apa Setelah melakukan Semuanya itu You receive Zero Beda loh Ayat dua tadi Berbicara Tidak ada gunanya Di mata Tuhan Tidak berguna Ayat yang ketiga ini Tuhan berbicara apa Setelah semua Pengorbananmu Para pelayan Tuhan Di tempat ini Boleh lampe-lampelkan tangan Bolehkah kita Memberikan tepuk tangan Buat para pelayan Tuhan Di tempat ini Saudaraku Saya bangga 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 Dengan para pelayan Tuhan Di keluarga Allah ini Saya tahu Ada begitu banyak Saudaraku Yang sudah melayani Dari sejak pagi Bahkan seringkali Saudaraku Menemani saya Sampai sore hari Dan saya tahu Bagi orang Jakarta Yang namanya Waktu is everything Hari Minggu Adalah waktu Untuk beristirahat I know that Tapi saya berjumpa Dengan orang-orang Yang despite Semua kesibukannya Bahkan Saudara Sebagai fotografer Saudara yang duduk Di meja sound Saudara yang ada Di media Boleh media Di belakang Lampe-lampekan tangan Halo media Wow Tidak terlihat Saudaraku Bahkan sudah Tidak terlihat Masih pakai masker Lagi Saudaraku Lebih tidak terlihat Tapi tahukah Saudara izinkan Saya berkata Kepada para pelayan Tuhan di tempat ini Dengan semua Pengorbanan Yang sudah kau lakukan Without love Kau sudah lakukan Semuanya itu But Tidak mendatangkan Satu faedah Dalam hidupmu Artinya apa Saudaraku Kau tidak menerima Upah Wow Tidak ada yang Lebih menyedihkan Dari itu Saudaraku After everything You've done You receive nothing Not in this world Not after life Itu sebabnya Bolehkah saya berkata Kepada saudara Di mata Tuhan Kasih Itu Yang dinilai Bapak-bapak Kalau kau berjuang Untuk keluarga Kau bekerja Dari pagi Sampai malam Lakukan itu Karena kasih Ibu-ibu Engkau yang membesarkan Anakmu Engkau menemani Mereka Sampai jauh-jauh Malam Kau bahkan Tidak tidur Do it Because you love them But first do it Because you love God Berapa banyak dari Saudara yang menyadari Saya baru saja Merasakan beberapa Waktu ini Saudaraku Bahkan anak Yang kita kasihi pun Bisa mengecewakan Kita They are human Para pelayan Para pelayan Tuhan Taukah Saudara Despite semua Yang saudara Lakukan Saudara Melayani Di gereja Ini pun Saudara Bisa disalah Mengertikan Ketika Saudara Melayani Lakukan itu Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Karena Hanya Dengan Demikian Saudaraku Ketika Kau Lakukan Itu Dari Kasih Semua yang Kau lakukan Mendatangkan Perkenanan Tuhan Mendatangkan Anugerah Tuhan Mendatangkan Upah Atas Kehidupan Saudara Saya membaca Satu kisah Kisah yang Sangat menyentuh Hati saya Saya sangat Diberkati Sekali Dengan Kisah Kisah Dari Seorang Nenek Berusia 81 Tahun Nenek Yang Sudah Sangat Tua Yang Luar Biasa Dari Nenek Ini Sejak Dia Menerima Yesus Selama 20 Tahun Dalam Kehidupannya Tidak Pernah Sekalipun Dia Absen Dari Beribadah Boleh Kita Berhitung Sedikit Sudah 20 Tahun Tidak Pernah Absen Beribadah 52 Minggu Dalam Satu Tahun Selama 20 Tahun Kira-kira Berapa Minggu Tadi Yang Bisa Berhitung Dengan Cepat Berapa Hasilnya 1040 Minggu Ternyata Anaknya Sama Karena Papanya Juga Sama Anaknya Sama Papanya Luar Biasa Sudaraku 1040 Minggu Ella Craig Di usianya Yang bahkan Sudah Begitu Tua Tidak Satu Hari Minggu Pun Dia Absen Sudah Pernah Pernah Sudah Muncul Dengan Satu Pertanyaan Selama 1040 Minggu Apakah Tidak Ada Satu Minggu Pun Hujan Cuaca Buruk Keadaan Yang Tidak Menyenangkan Yang Membuat Dia Harus Absen Pernah Terlintas Di pikiran Sudara Selama 1040 Minggu Bu Apa Tidak Ada Satu Minggu Pun Dimana Ella Craig Ini Sakit Di usia 81 Maafkan Saya Sudaraku Adakah Disini Yang Usianya Sudah Di atas 81 Tahun Tidak Ada Sudara Senggol Kiri Kanan Keluarga Allah Kita Mudah Mudah Semuanya Adakah Disini Yang Sudah Berusia 70 Tahun Ke Atas Saya Tadi Berjumpa Ngobrol Dengan Om Leong Luar Biasa Sekali Sudah Berjemaat Di Keluarga Allah Dari 2007 10 Tahun Ada Bersama Sama Dengan Keluarga Allah Kita Beri Tepuk Tangan Sudah 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 Om Yang Sedikit Menceritakan Yang Namanya Usia Betul Ya Om Yang Tadinya Setiap Kerja Tidak ada Apa-apa Sudah Sudah Ini Ada Waktunya Kalau Sudah Maafkan Saya Kepala Tujuh Sudah Ini Apalagi Elak Kepala Lapan Pinggang Ini Lumayan Lutut Ini Belum Lagi Sudah 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 Tidak Lumayan Ini Sudah Saya Baru Menyadari Kayaknya Saya Salah Pake Sepatu Tinggi Sekali Sudah 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 Bisa Bayangkan 81 Tahun Not Single One Pernah Sudah Berpikir Selama 1040 Minggu Itu Apa Tidak Pernah Bertengkar Dengan Cucu Bertengkar Dengan Suami Bertengkar Dengan Anak Yang Menyebabkan Akhirnya Tidak Ke Gereja Berapa Banyak Dari Sudara Pernah Ngalami Sudah Mau Berangkat E Kak Tidak Usah Jauh-jauh Kita Ada Di Soho Sudah Berapa Banyak Yang Sudah Berangkat Macet Hujan Teras Banjir Bahkan Untuk Dapat Parkir Susah Halo Not Single Selanjutnya, di usia 81 tahun, sampai satu hari, satu orang bertanya kepada Ella Krik, apa alasan kenapa kau tidak pernah meninggalkan satu kalipun ibadah di hari minggumu? Jawaban yang muncul membuat saya tertampar, ini yang Ella Krik. Saya berdoa, 2018, ada orang-orang yang Tuhan temukan di tempat ini, yang berkata kepada dia, I love you just so much, I do not want to miss one single chance to fellowship with you. Biarlah love God, love people with passion. Ini menjadi visi, ini menjadi drive, ini menjadi fondasi, ini menjadi motivasi dalam setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Saya, ketika saya membaca, saya mempersiapkan firman ini, saudara ku. Bahkan Tuhan berbicara kepada saya, ketika saya berdiri di depan saudara, dengan semua kemampuan saya berkutbah tanpa kasih, saudara ku. I receive zero. Saya boleh punya keterbatasan kemampuan berkutbah, tapi kalau saya melakukan semuanya itu dari hati yang mengasihi Tuhan. Malekat di surga bertepuk tangan di sana. Doa saya, visi ini menjadi visi yang termatre di dalam hati kita. Kenapa, saudara? Visimu menentukan akhir hidupmu. Visimu menentukan seperti apa engkau di akhir hidupmu. Pastikan engkau menempatkannya dengan benar, saudara ku. Love God first, then love people. Ada banyak orang ibu, love people-nya luar biasa. Kalau untuk aksi sosial, pernah saudara berjumpa orang-orang yang seperti ini, wah untuk aksi sosial nomor satu. Wah memberikan segala-galanya, love people-nya luar biasa. Saya acungi jempol, saudara ku, bahkan saya angkat topi, tapi Alkitab mengatakan love God first. Saudara, boleh lakukan semuanya itu, tapi kalau bahkan untuk satu jam saja, Yesus sampai berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga, barang satu jam saja. Just one hour for me. Jangan salah, saudara, pastikan engkau menempatkan Tuhan nomor satu dalam hidupmu. Kalau saudara mau tanya sama saya, Pastor, gimana caranya saya tahu Tuhan itu nomor satu dalam hidup saya? Gampang. Gampang. So easy. Nanti pulang, saudara cek pengeluaranmu. Alkitab katakan, dimana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bagi yang baru punya anak baby, Andrew Juju, coba cek pengeluarannya, pasti paling banyak buat Juj. Tidak ada yang lain-lain, saudara aku. Pergi ke toko, ingat Joyce. Makan, ingat Joyce. Bahkan makan enak saja, hebatnya Tuhan menciptakan orang tua, saudara aku. Kita makan enak saja, anak kita tidak ikut, kita bisa ingatnya anak loh. Aduh, dibawa pulang saja buat anak. Yang mengerti, katakan amin. Kalau yang belum punya anak, saudara tidak bisa relate dengan apa yang saya katakan, dengar baik, cek bagi yang baru punya pacar, baru cinta mula-mula. Sebentar lagi Valentine, saudara aku. Coba cek pengeluaran, saudara. Bunga untuk si dia, coklat untuk si dia, apa? Perhiasan untuk si dia, semua-semua, bahkan tidak usah jauh-jauh, saudara aku. Bukan hanya pengeluaran, bukan hanya keuangan. Waktu, makan saja, ingat dia. Nah loh, tidur ingat dia. Mandi ingat dia. Hiran saya. Tidak bisa hidup tanpa dia. Saudara mau bertanya kepada saya, bagaimana saudara tahu Tuhan nomor satu dalam hidupmu? Saya tanya. Sepanjang minggu ini. Ingat dia enggak? Poro-poro pastor. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa dia jadi nomor satu. Saya berdoa dia jadi nomor satu. Kenapa, saudara aku? Kepada orang yang menomersatukan dia, dia menomersatukan engkau. Oh, yang tepuk tangan baru sedikit. Ada begitu banyak dari kita seringkali, sudah datang sama Tuhan, bawa list. Nomor satu, rumahku. Tuhan minta rumah. Nomor dua, nomor tiga. Sampai bukan hanya rumah, istri, suami, anak, anjing juga didoakan. Kapan gilirannya Tuhan? Nanti tiba Tuhan sudah menanti-nantikan listnya habis, Tuhan sudah siap-siap mau ngomong, ngantuk Tuhan tidur. Loh, pernah saudara berpikir? Coba, saya tanya. Pak Kadep nih ada di sini. Kalau istrinya diperlakukan kayak gitu? Kira-kira. Nomor satu ya, anak pastikan beres. Dua, rumah bersih. Betul, saudara aku. Tiga, pastikan ya, ada minuman tersedia setiap hari. Masaknya dipastikan. Nomor satu harus enak. Ada daging, ada ikan. Sayur jangan lupa. Buah jangan lupa. Sudah ya-ya-ya semua ditunggu. Mau ngomong ganti? Sudah, sekarang aku ngantuk. Tidur. Saya tanya, istrinya kira-kira, Bu Dina, tahan berapa lama kalau punya suami macam begini? Halo? Loh, saudara aku, pernahkah kita berpikir? Kadang kita tertawa ya. Tapi berapa sering kita memperlakukan Tuhan seperti itu? Isn't he supposed to be number one above everything? Tapi sering kali kita justru menempatkan Tuhan di tempat terakhir di saat tidak ada satu lagi yang bisa menolong kita. Di tempat terakhir di saat kita tidak punya jalan keluar. Ingatnya Tuhan. Saya itu bersyukur loh Tuhan itu murah hati panjang sabar. Kalau saya yang jadi Tuhan sudah saya cekik. Itu sudah dipencet. Habis. Kita bersyukur punya Tuhan itu yang bahkan ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Untuk Tuhan yang seperti itu, saudara. Love him first. Kenapa, saudara? Karena dia memang layak. Dia yang punya segalanya, dia yang ciptakan. Coba saudara baca, kalau sesatu ayat enam, kita lihat, semua itu diciptakan dari yang tidak ada sekalipun. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi. Semuanya berasal dari dia. Itu sebabnya Matthew 6.33 katakan apa, saudara aku? Itu sebabnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua simpan listmu, saudara aku. Simpan listmu. Pastikan satu saja, you love him first. Everything will be added unto you. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini, saudara, evaluasi diri kita. Adakah kita mengasihi Tuhan tulus? Tulus. Adakah kita datang ke gereja tulus untuk mengasihi Tuhan? Adakah kita menyembah dia tulus karena kita mengasihi dia? Atau balik-baliknya untuk kita sendiri? Diri kita lagi. Karena visi kita ini akan menentukan garis akhir kita, saudara. Seperti apa kita nantinya ditentukan dari visi kita sekarang ini? Kita belajar dari kehidupan kisah Saul, saudara aku. Orang yang begitu luar biasa, Saul yang bukan siapa-siapa. Saya percaya, saudara aku, di awal Saul ini pasti mengasihi Tuhan. Sampai mata Tuhan tertuju kepada Saul di antara sekian juta orang. Tuhan angkat Saul menjadi raja atas Israel, saudara aku. Tidak mungkin secara kebetulan. It must be for something. Tapi waktu berjalan, Saul lebih cinta kedudukan, Pak. Dia lebih cinta jabatan. Demi kedudukan, demi jabatan. Dia sampai rela mengkompromikan perintah Tuhan. Dia sampai melanggar perintah Tuhan, saudara aku. Tapi apa akhir hidup Saul? Dia kehilangan perkenanan Tuhan. Dia kehilangan jabatan. Dia kehilangan nyawa. Kita belajar dari kisah hidup Salomo, saudara. Bagaimana Salomo begitu dikenan Tuhan di awal. Start with spirit. Bermula dari roh. Pada saat Tuhan memanggil Salomo. Tuhan bertanya, apa yang kamu minta? Salomo enggak minta yang lain-lain. Dia enggak minta kekayaan, dia enggak minta segalanya, saudara aku. Salomo hanya minta satu. Beri aku hikmat untuk bisa melayani umatmu yang besar ini. Begitu hati yang luar, saudara aku. Tapi waktu berjalan, Kecondongan hatinya Salomo kepada harta, saudara. Condong kepada kenikmatan hidup. Kalau enggak hati-hati, saudara, gereja Tuhan. Dengar baik, anak-anak Tuhan di tempat ini. Kadangkala kalau kita tidak hati-hati, Gereja Tuhan bisa sama seperti Salomo. Jujur, saudara. Kotbah sekarang yang paling jadi kotbah-kotbah yang favorit kotbah apa? Kotbah macam saya ini enggak favorit, Zul. Ini bukan kotbah favorit. But so what? Kalau saudara mau jujur, Ketika kotbah berkat diberitakan, Semua orang teriak, Haleluya, yes, amin. Begitu salipkan diri, Salipkan daging, Langsung semuanya gini, Zul. Bahkan kalau enggak hati-hati lagu-lagu yang dinyanyikan. Sekarang ini di Indonesia, Saya sering bertanya, saudara, Pada recording kenapa sih kok lagu-lagu yang dimunculkan yang seperti itu? Ini jawaban mereka. Lagi mana, pastor? Yang laris yang seperti itu. Mau menciptakan lagu-lagu yang enggak seperti itu, enggak laris di pasaran. Kalau saudara dengar lagu-lagu di gereja, Sering kali balik-balik lagi, Siapa sih, saudara? Untuk kita. Kita yang dienakan, Kita yang disenangkan, Kita yang dihibur. Isn't he supposed to be the one? Bukankah lagu-lagu yang seharusnya dinyanyikan adalah lagu-lagu yang meninggikan dia, Memuliakan dia, Kita ada di sini untuk dia, Hanya dia, Bagi dia saja, saudara ku. Dengar kadang kalah gereja Tuhan kalau tidak hati-hati. Maafkan saya, saya harus berkata ini. Kita membangkitkan orang-orang Kristen yang egois. Tidak heran, saudara ku, Setelah diberkati, Lupan Tuhan-Nya. Tidak heran lebih diberkati, Lebih enggak punya waktu lagi buat Tuhan-Nya. Itu sebabnya, saudara ku, Tuhan berbicara pada pastor Obaja, saudara. Tuhan mengingatkan hal ini. Rubah visi gereja kita. Bukan hanya save the loss at any cost. Rubah visi gereja kita. Because God is supposed to be number one. Yang utama Tuhan dulu. Apapun yang kau lakukan, Lakukan Tuhan dulu. Jadi seperti Daud, saudara. Ketika kau jadi seperti Daud, Kau boleh bukan siapa-siapa. Daud hanya penggembala dua, tiga ekor kambing. Saudara bisa bayangkan, Di antara anaknya ketika dipilih jadi raja, Kira-kira loh, saudara, Kalau saat ini, Di sini ada yang, Tadi yang punya anak lebih dari tiga atau empat orang, Boleh lampekan tangan, saudara ku. Ada? Dengan bangga, saudara. Saya punya anak tiga juga, saudara ku. Ah, banyak juga. Ada beberapa. Kira-kira loh, saudara, Kalau sampai ada satu anaknya dipilih jadi raja, Bangga, buddha. Dipilih jadi ratu. Bangga enggak, buddha? Bangga. Ini di kontes pemilihan raja loh, saudara ku. Daud itu disingkirkan oleh orang tuanya sendiri. Bahkan di mata orang tuanya, Daud itu nobody. Tidak diperhitungkan, saudara ku. Tapi tahukah, saudara, Bahkan Daud yang tidak diperhitungkan bagi keluarganya sekalipun, Saudara boleh tersembunyi, Enggak ada orang yang kenal saudara saat ini. Tapi kalau saudara utamakan dia, You love him with all of your heart. Dengan segenap hatimu, Dengan segenap jiwamu, Dengan segenap akal budimu baik. Akan tiba waktunya, Dia akan angkat-angkat. Spotlight, saudara ku. Dia akan pastikan, Daud mau lari kemanapun, Dikejar-kejar Saul sekalipun, Dia akan memastikan, Daud menjadi raja. Kenapa? Karena dia a man after God's own heart. Yang dia kejar Tuhan. Tuhan nomor satu. Doa saya hari ini, saudara, Ada orang-orang di tempat ini. He is number one. He is number one. Tiga tahap dalam kasih, saudara. Yang pertama, saudara, mengerti. Dengar firman, Nangkep, Itu mengerti. Tapi yang kedua, M kedua, Tidak cukup sampai mengerti kasihnya Tuhan. Mengalami. Berapa banyak yang tahu bahwa, Kekristenan, saudara ku. Kekristenan adalah pengalaman pribadi, Sedangkan Tuhan. Senggol kiri kanan, Pak. Yang namanya masuk surga, Tiketnya sendiri-sendiri, Pak. Halo. Upah di surga, saudara ku sendiri-sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, senggol. Kalau yang datang dengan pasangannya, Senggol kiri. Karena saya banyak berjumpa, saudara. Suami-suami, ataupun istri-istri, Kalau ditanya, Pak, ayo melayani. Oh iya, pastor. Istri saya melayani. Pak, ayo. Pelayanan. Oh iya, itu anak saya. Pelayanan. Aktif sekali loh, pastor anak saya itu. Aktif sekali. Halo. Halo. Senggol kiri kanan, saudara ku. Bolehkah saya berkata upah kita di surga nantinya? Hanya satu tiket, Pak. Tidak cukup hanya mengerti kasih Tuhan. Cukup hanya mengalami kasih Tuhan. Balas cinta kasihnya Tuhan. Itu sebabnya saya selalu mengatakan pada anak-anak saya, saudara ku. Bukan karena mami seorang pendeta. Kamu langsung bisa mengalami dengan Tuhan. Itu sebabnya di gereja kita, Kita mengadakan encounter. Yang sudah encounter, boleh lampekan tangan. Sudah. Yang sudah encounter, senggol kiri kanannya, saudara ku, Yang gak angkat tangan, ayo ikut, Pak. Ayo ikut, Bu. Luar biasa, saudara ku. Kenapa? Di encounter itulah, saudara diajak Untuk berjumpa secara pribadi dengan dia. You experience God. Yourself. Anak saya Jessica, saudara ku, Dari usianya kemarin, saudara, Sepuluh tahun saya ikutkan dia, Samuel Moments, saudara. Di gereja kita ini bukan hanya punya encounter Untuk orang dewasa, saudara ku. Gereja kita punya encounter Untuk anak-anak, saudara ku. Sebagian dari saudara mungkin bertanya, Pastor, anak-anak di encounter Memangnya anak-anak bisa sakit hati. Oh, jangan salah, saudara. Saya takjub dengan bagaimana saya menjumpai Ternyata masalahnya Anak-anak itu juga banyak, saudara ku. Tapi bukan lebih lucu lagi, saudara. Saya melayani anak Jogja, anak Solo, Anak Jakarta, beda, saudara. Tingkat stress anak di Jakarta ini Percaya nggak? Percaya lebih tinggi, saudara. Saya sampai dibuat terkejut, saudara ku. Samuel Moments itu untuk usia 9 Sampai 15 tahun, saudara. Saya berjumpa dengan anak yang saya layani Secara khusus, saudara ku, di usia 12 tahun. Sudah merokok, Minum minuman keras, saudara ku. Wanita, saudara. Mulai berani mencoba Ke arah narkoba, saudara. Saudara tidak akan percaya Apa yang saya lakukan. Anak-anak yang datang ke gereja, saudara ku. Taukah, saudara, kenapa Awal mulanya Samuel Moments dibuka, saudara? Banyak anak datang ke gereja, saudara ku. Dinding gereja jebol, saudara. Saudara nggak percaya, kan? Di Jogja, saudara ku, Anaknya datang, Temen-temennya nggak salah apa-apa, Kepalanya pukul, pak. Setiap lewat, temennya ditendang. Bukan hanya temennya dinding, Se gereja, dinding-gereja, Dinding. Itu jebol, saudara. Saya sampai dilaporin, Kakak sekolah minggu, Ini diapakan? Tapi tahukah, saudara, Setelah dia ikut Samuel Moments, Anak yang begitu nakal, Saya selalu menceritakan kisah ini, Karena saya takjub, saudara. Anak yang begitu nakal, Saya pernah ceritakan rasanya kisah ini, saudara. Anak ini datang, saudara. Temen-temennya yang datang, Di sekitarnya, saudara, baru makan. Duduk di meja makan, saudara. Dia ambil kecoak, Dimasukkan makanan temennya. Bukan hanya itu, dia lewat. Tidak, temennya nggak ngapa-ngapain. Dia lewat, saudara. Sambil jalan, Dengan isengnya, Dia ambil teh, Dituangkan ke kepala temennya, saudara. Double maker. Orang mengikutkan Samuel Moments, Dengan pesan seperti ini, Kalau ibu bisa mengubah anak ini, Saya langsung ke gereja, Terima, Yesus. Pusing nggak, saudara? Saya mikir enak aja, Yang didik sana, Dalam dua hari suruh berubah anak. Kadang jemaat takal, saudara. Sakit hatinya belasan tahun, saudara. Berharap dua hari selesai semuanya, saudara. Tapi tahukah, saudara, Anak yang sama ini, saudara. Ikut Samuel Moments, saudara. Malam pertama, saudara. Di tengah penyembahan. Ini anak baru, usianya nggak ada 12 tahun, saudara. Malam pertama, tengah penyembahan. Bisa muntah-muntah, saudara. Gulung-gulung, jatuh ke depan, Berguling-guling, saudara. Menangis, berteriak sekencang-kencangnya, saudara. Dua hari, saudara, Tuhan ubahkan anak ini. Singkat cerita, saudara, Bukan hanya setelah pulang, Orang tuanya takjub jemaat di Jogja, Pak. Dia bertobat, terima Yesus, Melihat perubahan dari anak ini, saudara. Tapi ternyata yang luar biasa, Anak ini, saudara, dibesarkan, saudara. Ternyata berpindah tangan, Itu lebih dari tujuh kali, saudara. Ditinggal oleh kedua orang tuanya, saudara. Dipindahkan dari nenek ke bibik, Bibik ke paman, ke kerabat yang lain, Tidak ada yang mau terima dia, saudara. Selama belasan tahun, Anak ini dibesarkan seperti ini. Ada saksinya. Tapi, saudara, Sampai di satu titik, saudara, Yang lebih luar biasa, Kita bukan hanya punya Samuel Moment untuk anak. Ibu-ibu saudara yang punya, Nanti di Jakarta juga akan diadakan. Kita punya Eagle Camp, saudara. Itu ISBC untuk anak. Anak yang troublemaker ini, saudara, Anak yang sama yang sudah bikin masalah, Yang seperti itu nakalnya, saudara, Di ISBC, Dia menjadi ketua, saudara, Menjadi komandan dari teman-temannya, saudara. Di tengah perjuangan di ISBC, saudara, Semua angkat pasnya dan tidak kuat, saudara. Anak-anak yang lain, Satu timnya menangis. Saudara tahu anak ini bangkit berdiri, Dia ambil semua ransel teman-temannya, saudara, Dia panggul di pundaknya, saudara, Lima sampai tujuh ransel, saudara, Dan dia katakan, Ayo kita selesaikan bersama-sama. Ini anak yang sama, saudara, Dengar baik. Hanya ketika saudara mengalami, Baru kau bisa merasakan, Membalas kebaikan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Kalau datang di tempat ini, Jangan hanya mengerti, Jangan hanya mengerti firman, Tidak cukup. Alami Yesus. Alami Yesus, Pak. Sekali kau mengalami Yesus, Saya orang yang mengalami Yesus, saudara, Hidup saya berubah. My life is not the same. Ibadah sehebat apapun, Tanpa kasih dengar baik, Hanya akan jadi liturgi agama. Pujian doa sehebat apapun, Tanpa kasih kosong. Tapi kalau ada kasih, Kalau ada kasih, saudara, Mata Tuhan bertuju, Mencari ketika dia mencumpai orang-orang yang mengasihi dia, Dia angkat, Dia urapi, Dia berkati.